Halo guys, ini Isah Saha Gimana nih kabar kalian? Gue udah lama ya, gak nimpurung lagi di Youtube Kalau dipikir-pikir kayaknya udah 1 tahun lagi Ini gue terakhir bikin video konten tutorial gitu lah ya Di video ini tuh gue cuma mau nge-share sedikit aja Tentang perkembangan skill gambar gue selama 1 tahun ini Dan juga gue pengen nge-share beberapa tips Yang mungkin bisa membantu kalian Buat nolong proses improve yang kalian lagi jalanin gitu Ya semoga aja sih Nah jadi, kalau gak salah di karya terakhir yang gue bikin jadiin konten itu Yang ini ya, yaitu karakter AC gue Sekianak masih versi awalan gitu Dia lagi menyantai-santai Asli nyantui di pedang rumput Sambil menikmati hangatnya hembusan angin Nah di karya ini tuh Skill gambar gue itu belum begitu bagus ya Buat gue pribadi Soalnya ada beberapa hal yang gue rasa wajib buat ditingkatin Terutama dalam anatomi Skill anatomi gue tuh bener-bener cukup memprihatinkan ya Soalnya gak Soalnya gue itu gak bisa bikin character for body Ya mentok-mentok masih nyoba copy study aja gitu Itu pun masih ya konsisten hasilnya Biasalah namanya juga skill isu gitu ya Selain anatomi Terus juga ada skill warna Line art dan apalagi ya Efek gitu Kalau gue salah yang belum gue latih Jujur karya-karya gue itu masih belum bisa memenuhi ekspetasi gue sendiri sih Dan sialnya gue itu gak bisa fokus buat ningkatin skill gambar pada saat itu Soalnya kan gue harus ngurus youtube Terus juga ada NFT dan juga bikin konten-konten di karya karsa Nah karena gue pengen improve Jadi ya disinilah keputusan berat gue dimulai Gue akhirnya memilih buat vakum dulu Unten dan mulai fokus buat ngasah skill gambar gue Biar proses perkembangan jadi makin lancar gitu ya Gue bikin beberapa list yang harus gue jalanin Yang pertama pastinya nginikatin skill anatomi dulu Biar apa ya Minimal bisa ngambil dari imajinasi lah Yang kedua terus ngasah skill line art Ketiga itu coloring sama value Pengen gue tingkatin lagi Dan terakhir itu Sebenernya gue pengen bikin efek sih Waktu beberapa bulan yang lalu Soalnya liat beberapa karya orang lain yang hasilnya bagus itu Mereka pake efek juga Cuman gue belum nyari tutorial yang pas Jadi mau gak mau harus apa ya namanya Atau tidak lah Harus perbanyak eksperimen Tapi gak apa-apa lah Oke jadi ceritanya sebelum gue memulai perjalanan Improve gue itu Hal yang pertama gue lakukan pada saat itu adalah Mencari tutorial yang cocok Nah kebetulan Temen gue itu nyaranin gue buat nonton tutorialnya Mugun di koloso Buat pelajaran anatomi plus perspektif Dan gue juga waktu itu Pernah beli buku Yang ngebahas tentang cara ngegambar mata Ya sekalian lah Soalnya Skill gambar mata gue agak aneh sih Jadi Di tutorialnya si Mugun ini tuh Kita diajarin cara ngegambar karakter Menggunakan perspektif Yang mana sih pembuatan karakternya itu Kita bikin sesimpel mungkin Kayak pake Kubus Biar tujuannya itu mempermudah kita Dalam mengaplikasikan perspektif pada anatomi Yang mana Sebelumnya itu pernah gue bikin Kontennya ya Kalau gak salah di Reels Jujur Semenjak gue Ngikutin tutorialnya Gue sekarang jadi ngerasa Apa ya Ngegambar full body itu jadi Gak solid lagi sih Asli cocok banget sama gue Tapi meskipun begitu ya Gue gak terlalu Satu persennya ngikutin step by stepnya lah Secara keseluruhan Soalnya Gue tuh pengen ngegabungin teknik yang Dia pake Terus sama teknik yang udah pernah gue pelajari sebelumnya Biar hasilnya tuh bisa Apa ya Lebih cocok sama Gue sendiri Terus juga hasilnya bisa mendekati Dengan apa yang gue harapkan Setelah gue cukup puas Dengan teknik yang gue sekarang Ternyata Seharga langsung itu Skill lineart gue Ternyata ikut Apa ya Ikut kelatih gitu Karena kebetulan Now case sense Saya pernah bilang Kalau lineart yang bagus itu Sebenernya bukan berasal dari Kualitas lineartnya yang kita bikin ya Atau stylenya Mempresentasikan suatu objek dengan jelas Nah karena tips inilah Proses peningkatan skill lineart gue tuh Jadi gak memakan waktu yang lama Soalnya kan Peningkatannya itu Ngikutin skill anatomi juga Jadi kesannya lebih Ke otomatis gitu Setelah anatomi dan lineart Selesaikan Gue bisa dengan santai Mulai ngasas skill coloring Sama value-nya Buat coloringnya sendiri Gue itu suka banget Sama sesepuh yang satu ini Namanya Scotty Gue gak akan berkomentar terlalu banyak sih Tentang style coloringnya dia gitu ya Soalnya Perfect banget lah Gue masih belum Ngambil tutorialnya sih Tapi Dari salah satu kontennya Di Pixiepunbox Gue nyoba buat mempelajari Cara dia coloring Step by stepnya Plus cara pengelolaan layarnya Ya lumayan lah Lumayan kepake banget Tapi bedanya itu Gue tuh coloringnya tuh Dibikin terpisah Sedangkan kalau Dia itu Semua layarnya Dia jadiin jadi satu ya Alias di merge Terus dipisah Jadi beberapa partisi Dan setelah itu Dia tuh main Yang namanya Panover Nah Yang pengen gue kuasai Dari teknik yang dia punya itu Nggak lah Cara dia coloring anatominya Asli Simple banget Dan Kalian harus wajib Pelajari Style-nya dia sih Pokoknya emang Enak lah Mantap Soalnya Kita tuh cuman pake Heartburst aja Terus ujungnya tuh Dibikin soft Pake blur tool Pertama ada Cahaya dari environment Yang bikin overallnya Jadi nyaman Buat dilihat Ya gue harap sih Skill coloringnya bisa Ya gue harap sih Skill coloring gue itu Bisa lah ya Setara sama penonton gue Yang satu ini Kedepannya Siapa tau gitu Nah terakhir itu Ada efek Kalau efek ini Sebenernya baru gue Berapa minggu Belakangan ya Dan jujur Ini cukup sulit sih Soalnya gue Gak ada mau tutorial Yang spesifik Dan kemungkinannya sih Emang harus Mulik sendiri deh Untungnya Gue udah nyambah Buat nyari brush Di Apa itu namanya Di clip studio paint Websitenya Yang buat nyari Material gitu Terus Nemu beberapa Brush efek Yang menurut gue Cukup kepake lah Tapi ya Gue yakin sih Kedepannya kayaknya Gue harus bikin Brushet sendiri deh Buat efek ini Soalnya meskipun Kedengaran sederhana gitu ya Ngasih efek ke karya Yang kita bikin Tapi hasilnya tuh Bisa bener-bener Ngasih dampak Yang signifikan gitu Contohnya kayak karya Yang gue bikin ini Si waifu gue Robin Hai Di Honkastarell Ini Kalo karya gue Gak pake efek Sama sekali Ya keliatan Sebenernya emang Keliatan Fine-fine aja gitu Kelatan Oke lah Tapi pas gue kasih efek Boom Jadi lebih menarik Ya meskipun Dengan sederhana Tapi dampaknya kan Keliatan banget gitu Eh kayaknya cerita gue Cukup sampai sini dulu Dan terakhir Supaya Apa yang dari awal gue bilang Gue bakal ngasih tips Buat kalian Siapa tau bisa berguna nih Kedepannya Dan Semoga aja Kecepatan Skill Kalian improve-nya itu Jauh lebih cepet dari gue ya Amin Oke Kalo kalian pengen improve Dengerin gue ya Usahakan Kalian harus bisa melihat Kekorangan apa aja Yang kalian miliki Atau Kalian coba tanya Ke kenalan Ke grup Atau ke komunitas seniman gitu Buat minta pendapat mereka Kalo kalian tanya ke orang-orang Berarti kalian itu harus Menyiapkan mental Terutama Buat menerima Kritik Dan juga pendapat mereka Tentang karya yang kalian bikin Soalnya Kadang orang-orang itu Apa ya Bisa melihat sesuatu yang Gak kita lihat gitu Terutama Dalam melihat kesalahan Yang kita bikin Dan kadang Bahasa yang mereka Gunakan itu Emang Gak bisa Apa ya Mungkin Gak sesuai sama Ekspektasi kita sih Kadang Bahasa yang mereka itu Cukup pedas Atau Mirip-mirip Kayak gitu lah Tapi ya Gue yakin sih Kalian pasti bisa lah Untuk Menerima itu semua Karena yang namanya mental itu Emang harus dipersiapkan sih Dari awal Oke Kalo kita udah tau Kekurangan apa aja Yang kita miliki gitu ya Maka kita harus coba Untuk Mengatasi masalah tersebut Nah Tips yang pertama Jangan coba untuk Menghindari masalah Yang kalian punya Ketika bikin karya yang baru Contoh Kita gak bisa gambar tangan nih Jangan sampai Si tangan itu Pas kita bikin karya yang baru Kita coba Buat Hindarin tangan tersebut Dengan cara Menyembunyikannya Atau Gak digambar sama sekali Pokoknya emang jangan ya Soalnya Gue yakin pasti suatu saat Nanti tuh Mau gak mau kita harus Ngambar tangan tersebut Dan solusinya sebenernya Cukup sederhana gitu Kita hajar aja ya Meskipun hasilnya nanti Bakal keliatan jelek Sehingga kita mencoba Belajar Buat menghadapi masalah Yang kita punya Kedua Coba nonton tutorial Yang spesifik Buat permasalahan Yang kalian punya Terus Langsung terapin Ke karya yang lagi Kalian bikin Buat gue Cara ini terbukti Sangat efektif Apalagi Kalau kalian Bisa bikin referensi Kalian sendiri Yang tadinya Bagian ini tuh adalah Kelemahan yang kalian punya Kalau kalian terus Hajar gitu ya Terus kalian coba Untuk perbaiki Gue yakin Pasti bukan jadi masalah lagi Nah Yang ketiga Ini yang paling sering Banget artis pemula lewatkan Yaitu Enggan memperbaiki Sketsa Ya ini juga Gue sendiri ngalamin sih Waktu dulu Karena pas liat speedpane Artisnya sepuh itu Serasa Gimana ya Mereka itu Saking jago ya Sekali sketsa itu Langsung bagus guys Dan bisa Langsung gas ke lain Nah sedangkan Kebanyakan artis Termasuk gue sendiri Pasti Pengen gitu Ngikutin Cara mereka Ngegambar Soalnya kan keliatan Kayak cepet banget gitu ya Tepat kita sadari Ternyata Sketsa yang kita bikin Itu belum berapi Tapi udah hajar aja Kalian Ya otomatis Hasilnya itu Nggak akan Maksimal gitu Atau enggak ya Sudah memenuhi Ekspektasi diri kita sendiri Tapi It's a good try lah It's a good try Nah setelah gue sadarkan hal ini Makanya gue mulai Buat lebih fokus Untuk memperbaiki Sketsa yang gue bikin guys Caranya sederhana aja sih Flip aja canvasnya Terus kita perbaiki Bagian apa aja Yang keliatan kurang enak Dipandang Sampai hasilnya itu Lebih memuaskan lah Nggak apa-apa Kalau misalnya Prosesnya itu jauh lebih sulit Dan juga lama Karena di proses ini Skill kalian tuh bakal bener-bener Diasa habis-habisan Kalau misalnya Kayak tadi Permasalahan yang gue sebut Di tips pertama Misalnya kalian nggak bisa Gambar tangan Nah kalian hajar aja Terus gitu Kalian coba perbaiki Si tangan yang kalian Gambar Sampai hasilnya Bener-bener Seenggaknya tuh Enak lah Buat dipandang Buat kalian sendiri Meskipun Sulit Hajar aja terus Karena gue yakin Kalau kalian membiasakan Hal kayak gini ya Memperbaiki Sketsa yang kalian bikin Biar hasilnya Atau nggak Bentukannya lah Kelihatan enak Dipandang Sekiranya kalian pasti bakal Improve jauh lebih cepat Nah Oke Dari ketiga tips Barusan lah Gue harap ada pelajaran Bisa kalian ambil Ya segitu dulu dari gue Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye